positive thinking Pak Fuad mohon izin ini kan saya dengar Pak Fuad terpapar gitu ya dan itu katanya dari ibu adinya ya itu kira-kira beberapa Pak saya ambil data dulu ya ambil data dulu kan saya charter kan buat testimoni pribadi ini saya suruh cerita ini Pak Angga ya iya dong berbagi informasi ya siapa tahu bisa mengambil hikmatnya saya sebenarnya itu kalau dari dari langsung hasil sih gak ada apa-apa cuma ini karena terpapar dari istri karena kebetulan istri saya ini beliau perawat di salah satu rumah sakit swasta itu pada tanggal 27 Maret itu istri saya diharuskan oleh rumah sakit untuk melakukan test orak nah selang dua hari tanggal 29 ternyata test oraknya itu kelihatan ada hasilnya dan dinyatakan istriku harus isolasi di rumah sakit secara otomatis karena saya tiap hari kan bareng lah yes tiap hari bareng ketemu bukan ketemu lagi ya kan gitu kan di rumah bareng tidur barengnya kan akhirnya secara otomatis pesiki saya menyatakan ternyata yang saya rasakan ternyata di dalam diri saya ada sesuatu yang beda yang belum pernah saya rasakan gejala-gejala ini apa itu Pak jadi contoh nih kayak orang demam tapi gak demam badannya kena angin pokoknya gak nyaman deh akhirnya saya coba karena sebelumnya saya sebelumnya saya konsumsi milagros itu 2-3 potong setiap hari rupin begitu itu ikut harus berisolasi di rumah sakit dan itu juga tidak berlaku segala macam akhirnya saya memutuskan untuk isolasi diri tapi tetap kalau untuk jalan segala macam ya habis perluan ke rumah sakit harus tapi habis itu ya masuk di dalam rumah udah sampai malam sampai pagi udah gitu aja nah yang saya rasakan nih Pak Angga pada saat tanggal 29 usi opname saya coba menaikkan dosis minum saya milagros yang harusnya 3 botol saya naikin menjadi 4 botol alhamdulillahnya jadi dalam aku 24 macam 4 botol alhamdulillahnya tidak reaksi biasanya nih nah lalu pada saat sampai tanggal 29 30 31 baru tanggal 31 malam saya memutuskan besok saya coba terapin lakros pun tanpa minum air putih yang lain saya melakukan saya coba saya ingin membuktikan untuk testimoni sendiri saya coba minum 12 botol 1 dus 1 hari 12 botol luar biasa saya ingin menilai coba ternyata hari pertama setelah saya minum 1 dus itu tapi awalnya gak merasakan nah ini luar biasa merasakannya luar biasa pernafasan yang gasat itu saya merasakan bahwa nyawa ini udah ujung tanduk saya mau lepas udah gak bisa nafas hari kedua saya coba lagi sebenarnya pada hari pertama ini ini bener apa gak itu tambah sesek hari kedua juga gini sebenarnya lebih sesek lagi lebih sesek dan itu minumnya 1 dus lagi tapi akhirnya 1 dus lagi Pak hari ketiga nah itu saya baru merasakan enak nafas mulai enak tapi ada reaksi lain yaitu di ini apa leher ini leher ini gelatelnya luar biasa dan hari pertama minum 1 dus tadi keringat itu luar biasa berjusuran jadi keringat itu kayak orang mandi kayak habis mandi habis mandi tanpa dilap keluar lagi keluar dua hari itu mungkin itu detok sama leher ini buatelnya luar biasa setelah itu hari ketiga hari ketiga berada udah mulai enak tapi jalan masih agak semoyongan kayak agak pusing sih juga enggak tapi enggak kayak ngambang begitu tanggal 4 saya minum lagi 1 dus terus 1 dus pada saat tanggal 5 saya mampu 14 botol 14 botol 14 botol oke berarti 3 hari tanggal 6 tanggal 6 saya nyoba minum lagi 1 dus ya kan karena saya nunggu hasil dari kalian karena kebetulan berikut juga tes korak akhirnya saya juga nyoba tes korak lagi yang luar biasa itu habis 1 dus lagi jadi saya full 1 dus selama 6 hari 1 dus 1 dus 1 dus 6 dus tanggal 7 saya mampunya 8 botol pak jadi selera untuk minum milagus itu udah nafsunya enggak ada tapi yang anehnya tanggal jam 12 siang sampai jam setengah 4 itu badan saya lemes gak ada jaya lemes banget apakah itu pengaruh dari energi sekalar saya juga ngangat lalu apa ini saya coba ya mungkin karena saya dari pagi biasanya minum milagus tanpa makan jadi full full minum siang baru makan ini ternyata siang lemes saya coba makan jam 12 itu jam 1 mulai lemes saya makan makan nasi padang ternyata jam setengah 4 udah enak udah enak tapi ini karena kelaparan apa-apa saya enggak makan lanjut pak akhirnya tanggal delapannya yang luar biasa lagi selera minum milagus berkurangnya hampir 90% saya cukup minum 2 botol enggak nafsu sama sekali tanggal sembilannya saya kotoran sama istri istri kotoran juga udah saya menikul jadi pastora hasil tanggal 11 keluar alhamdulillah saya negatif kalau istri istri jujur dia dibantu dengan medis minum lava cuma buat dosa kalau saya memang luar biasa per hari per dos itu pul 6 hari kalau untuk yang luar biasa tanggal tanggal 1 tanggal 2 itu luar biasa nafas itu cerita yang saya alami terapi pul milagus itu tanpa obat pul milagus demikian itu cerita saya terapi milagus terimakasih 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 itu tanpa air putih saya tanpa minum tanpa air putih yang biasa pul milagus dia cuma ingat hari pertama hari kedua habis itu kalau untuk pencingan di rumah itu tidak biasa padahal itu tidak tidak alhamdulillah sampai temakan nanya itu kok botolnya takut bungunya itu Pak Buat tapi makan rutin kan ya makan rutin seneng Pak seneng apalagi sekarang Pak teman-teman harus tahu Pak Buat ini peringkatnya manager ya Pak di milagus belum Pak belum Pak belum Pak eksekutif Pak berarti sudah didoakan jawabannya jawabannya teman-teman cerita sekilas cerita dari Pak Buat terus Pak kalau Ibu sudah sehat berarti Alhamdulillah sudah sehat sudah mulai aktivitas seperti biasa sudah kerja mulai dari hari jadi setelah kemarin isolasi ya harus isolasi matri di rumah selama 14 hari selesai selesai habis itu tes berapa kali tes berapa dua kali mungkin karena itu memang berapa jadi memang biasa ya Alhamdulillah jadi tes testimoni berbadi keren 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 Pak Buat luar biasa Pak Buat ini megakas sekali nah ini pendapatnya dok Pak Dokter Seno kira-kira Pak Dokter Seno mendengar ini ceritanya Pak Buat ekstrim orang-orang yang ekstrim juga ya saya ambil yang sedikit ya saya ambil yang Pak Buat lakukan adalah proses peningkatan PH tubuh dengan mengganti semua cairan yang masuk dengan air per PH tinggi nah ini ini adalah proses yang meningkatkan kadar oksigenasi di dalam tubuh sebenarnya sih kalau saya pribadi kalau saya pribadi ya saya tidak menghancurkan seperti itu karena pendadak sekali jadi kalau saya tetap menghancurkan sesuai dengan prosedur loading dose jadi disuaikan dengan berbedaan dan segala macamnya nah terkaitan dengan PH tubuh yang signifikan naik akhirnya oksigen dalam darah kita itu cukup tinggi akibatnya kita jadi tidak perlu nafas sebanyak-banyaknya secara signifikan tentunya mengurangi kualitas kita menarik nafasnya itu tidak perlu tidak perlu banyak-banyak jadi kesannya seperti sesak oke karena konsentrasi oksigen di dalam darah meningkat signifikan jadi memang apalagi dengan 12 botol sehari itu kurang lebih berarti sekitar 7 ya 12 luar biasa ya ya ngeri-ngeri sendap itu tapi alhamdulillah aja masih dikasih kesempatan dua kali memang memang walaupun walaupun Pak mengkonsumsi sampai dua dus sekalipun juga yang paling penting adalah efek samping utama adalah kencing terus itu sudah pasti tapi secara signifikan apakah dia mengacam nyawa tidak tidak ada tidak ada dosis maksimal berapa yang yang menyebabkan bahaya di dalam tubuh itu tidak tapi yang yang penting adalah kita sebenarnya mesti tahu dampak dari kalau misalnya PH tubuh meningkat itu apa sebenarnya yang yang kita khawatirkan kan kalau misalnya tiba-tiba aduh ini seseknya karena karena COVID ini kan jadi sebenarnya kalau yang saya lihat sih sebenarnya memang proses dan mungkin juga karena melihat perawakan Papuat ini orangnya positive thinking jadi yang paling menyembuhkan itu disitu betul Pak yakin Pak itu positif karena penting sekali ya itu ya dari positive thinking itu terilislah endorphin yang banyak di dalam tubuh jadi mau badai mau badai sitokin pun dilawan juga dengan badai endorphin selesailah itu jadi gak bermakna juga serangan COVID-nya jadinya kita highlight Pak Deri jadi Bapak Ibu apapun asupan untuk tubuh Bapak Ibu itu akan berfungsi maksimal kalau kita berpositif thinking dan berpositif feeling gitu ya dok ya jadi badai endorphin itulah yang akan melibas habis badai sitokin gitu ya jadi kebahagiaan itulah sebetulnya obat paling manjur di dunia cuma kalau kelama di karantina gak happy kalau kelama di karantina gak happy juga yang penting yang penting di transfer terus tetap bahagia tuh jelas kalau dapat transferan terus tetap bahagia amin alhamdulillah terima kasih atas waktunya Pak Fuad semoga informasinya untuk kita semua semoga apa informasi yang Pak Fuad sampaikan tadi juga jadi amal jariah do